Corporate Social Responsibility atau CSR adalah tanggung jawab moral suatu perusahaan terhadap kelompok yang menjadi stakeholder-nya yang terkena pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dari operasi perusahaan, baik tanggung jawab untuk mengembangkan lingkungan sekitarnya melalui program-program sosial seperti program pendidikan maupun lingkungan, dan lain sebagainya. yang merupakan suatu komitmen berkelanjutan oleh dunia usaha untuk bertindak etis dan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi dari komunitas setempat ataupun masyarakat luas, bersama dengan peningkatan taraf hidup pekerja beserta keluarganya. Begitu pula perusahaan-perusahaan yang bekerja di wilayah Kabupaten Surian tentunya memiliki tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingan yang diantaranya adalah konsumen, karyawan saham, komunitas, masyarakat setempat, dan lingkungan di segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Terkait CSR, perusahaan yang ada di Kabupaten Surian, menurut salah satu anggota DPRD Kabupaten Surian, Bejorianto, menilai para investor yang memiliki perusahaan di Kabupaten Surian harus lebih menekankan perhatian untuk CSR. Bejorianto mengatakan bahwa selama ini kiprah perusahaan terhadap pemerintah daerah dan masyarakat cukup kurang. Sesuai dengan perubahan Pak Bupati, Pak Gubernur juga mengendaki agar jangan sampai ada perusahaan yang tidak mengalur, memberikan plasmanya kepada masyarakat, termasuk juga CSR-nya agar benar-benar diperhatikan. Kalau pelaksanaan CSR sendiri di tempat kita sudah cukup bagus atau masih perlu pembinaan? Sebenarnya masih perlu penekanan ya oleh CSR itu, karena harus ada batasan yang mana sih sebenarnya CSR untuk masyarakat, yang mana bantuan perkebunan untuk agamanya hanya sekedar membantu oleh istilahnya jalan rusak dibantu itu kan sebenarnya wajar lah, karena dia ikut serta dalam penggunaan jalan itu kan, jangan itu dimasukkan CSR lah. CSR sifatnya yang bisa mengangkat masyarakat, bantuan yang bersentuh langsung kepada masyarakat. Seperti pendidikan, kesehatan. Iya, pendidikan, kesehatan itu kan lebih ditekankan ke sana. Kalau sedikit-sedikit dimasukkan CSR nanti, apa ya, istilahnya terlalu manja lah, karena mereka berinvestasi di wilayah ini. Berarti banyak yang masih harus digunai, khususnya masalah regulasi ini? Banyak sekali. Jadi kira-kira untuk perkebunan itu, ibaratnya mereka hanya berinvestasi, cuma kiprahnya di masyarakat kita, khususnya pemerintah daerah itu masih cukup kurang. Hal serupa disampaikan oleh anggota DPRD Kabupaten Surian lainnya, yaitu Haji Bambang Yantoko, yang mengatakan bahwa sumbangsi para investor sangat diharapkan, karena keberadaan mereka memang diharapkan untuk memberikan kesejahteraan masyarakat di wilayah mereka bekerja, bukan malah sebaliknya menyengsarakan masyarakat. Menurutnya, selama ini banyaknya perusahaan yang ada tidak memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Anggota DPRD Kabupaten Surian, Haji Bambang Yantoko, menilai bahwa keadaan perekonomian masyarakat lebih baik Sebelum banyak perusahaan sawit beroperasional di Kabupaten Surian, meskipun akses jalan semakin membaik. Menurutnya, perekonomian masyarakat malah terpuruk. Disampaikan Bambang Yantoko, bahwa salah satu penyebabnya adalah pengawasan pemerintah daerah yang tidak proaktif. Di samping itu, dirinya menyampaikan kekecewaan dengan adanya OTT, di mana perusahaan yang bekerja di wilayah Surian, namun perusahaan yang bersangkutan menjadi kewenang provinsi. Dengan adanya perusahaan? Ya, otomatis dengan adanya investor itu, sumbangsi investor itu sangat kita harapkan, investor ada di Kabupaten Surian ini, tujuan aja adalah memberikan kesejahteraan dengan masyarakat yang ada di situ. Jangan malah menyengsarakan. Ini berkali-kali saya selalu di dalam rapat apa, selalu saya utarakan. Kenapa? Investor datang ke sini adalah memberikan kesejahteraan, kenyamanan, bukan menyengsarakan. Apa yang terjadi? Investor banyak, tapi apa? Masyarakat kita. Dampaknya kan tidak ada. Kecil sekali. Akses memang tembus, tapi perekonomian kita terpuruk jauh dari zaman kemarin sebelum ada perusahaan-perusahaan sawit yang ada di sini. Kelemahan pemerintah sendiri apa sih? Pengawasan. Pengawasan pemerintah yang kurang tegas di dalam hal ini. Menurut saya karena kita sebagai tempat perusahaannya mereka. Memang sekarang Undang-Undang 23 itu kan segala sesuatunya diambil oleh provinsi. Tapi karena kita yang punya tempat otomatis, kita selalu proaktif mengawasi adanya investor yang ada di sini. Terus kita proaktif. Jangan takut. Jangan takut. Eksekutif, legislatif, yudikatif. Bersama-sama, bersinergi. Masyarakat mengawasi, ya kan? DPR mengawasi. Pemerintahan juga ikut mengawasi adanya investor ini. Ini banyak sekali. Makanya dengan adanya kemarin OTT ini, kami merasa tertampar DPR itu sebetulnya. DPR Surian ini. Tertampar sekali. Kenapa? Lokasinya ada tempat kita. Dianggap kita itu tidur. Nah ini seharusnya pemerintah daerah dalam hal ini kami bersama-sama agar betul-betul memperbaiki, mengawasi sedemikian. Supaya jangan terjadi hal kayak itu berulang kembali. Dari Kuala Pembuang Kabupaten Surian, tim liputan SMTV melaporkan.